Satu unit toko di pasar bawah Sarolangun, Jumat dini hari dilalap si jago merah. Api diduga berasal dari korsleting arus pendek listrik. Kebakaran di pasar bawah Ancol Sarolangun terjadi Jumat sekira pukul 3 dini hari. Kebakaran melanda toko buku raihan milik Serina Fira yang ditinggal pemiliknya Ludes terbakar api. Satu regu pemadam kebakaran Sarolangun terjun ke lokasi untuk memadamkan api. Ruangan toko yang berisi alat tulis kantor dan buku-buku membuat api dengan cepat besar. Api baru berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Sarolangun setelah petugas menarjunkan tiga armada kebakaran. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Diduga kebakaran disebabkan dari arus pendek listrik. Kejadian kebakaran terjadi malam tadi setelah patroli dari piket Koramil dan Pol BP. Menghubungi kita pukul 3.05 WIB. Tiga dini hari ya? Dini hari. Memadamkan terjadi dalam sudah terbakar. Kita disini menewatin disini ternyata api sudah besar di dalam. Sudah besar dalam ya? Sudah besar dalam kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Setelah kita panggil yang punya milik toko, selalu membuka ternyata api membakar fotokopi. Mesin fotokopi? Mesin fotokopi dan buku-buku yang ada di dalam. Kita kukul 3.15. 3.15. Ada berapa unit? Dua unit mobil kita kerakakan langsung. Dua unit mobil. Karena mengingat di samping rumah Dinas Buwati. Karena kebakaran ini rupiah kan. Kita siap antisipasinya kan. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.